Kembali lagi channel ARS, bersama saya Indra dan bersama Hani jadi hari ini kita lagi mau bikin video video ini video nyantai, kita tidak ada review dan tidak ada uji coba produk atau apapun yang lain tapi kita lagi mau menjawab beberapa pertanyaan kalian karena kemarin pertanyaan Ramad dia sudah sempat membuat story jadi dia buat story di Instagram dan menanya ke kalian apa yang kalian ingin bertanya dan kita coba menjawab beberapa pertanyaan kalian jadi Ramad sudah memilih beberapa pertanyaan dan apa yang mau ditanyakan? langsung kita mulai aja nanti entah mungkin Hani atau saya yang menjawab dimulai Mat yang pertama ada menurut pas Indra dan Mas Hani ada inset kah soal Gogecoin yang lagi rame? jadi ini ceritanya kita bahas apa ini? jadi crypto analis? tidak, ini mau bahas apa? tentang crypto berarti? tentang crypto penontonmu aman ya? aman oke kalian aman lah ya, pokoknya kalau ada apa-apa kalian cari rahmat oke pertanyaan pertama Han apa yang kamu pikirkan tentang Dogecoin? ya Doge ya tadi kamu tanya oke ya weh ini kita ngomong secara nyantai ya? kita tidak pinter, kita tidak ahli crypto cuma setidaknya ya saya pernah tahu satu dua hal lah Dogecoin itu kamu tahu itu koin apa ya, koin lucu-lucuan sebetulnya itu dulu keluar karena meme, saya ngomongnya meme meme nya itu gambarnya anjing Shiba Inu Shiba Inu itu berarti Haji Ko Anjing Jepang Anjing Jepang Haji Ko kenapa kok bisa keluar meme nya Doge itu? ya karena dulu itu cuma plesetan gitu loh kok ada bitcoin koinnya tidak ada harganya apa? tidak ada dulu kan tidak ada harganya memang tiba-tiba ada harganya terus kan ini dikeluarkan meme itu meme Doge Doge itu akhirnya jadilah Dogecoin itu dulu ada developernya tapi sekarang kan developernya sudah tidak ngembangkan lagi nah kalau melihat trendnya hari ini kan kita tahu kalau Dogecoin itu tiba-tiba dari yang harganya cuma ya tahun lalu mungkin berapa ratus rupiah sekarang jadi ribuan saya sempat ngobrol-ngobrol sama temen-temen saya yang ada di di mana di Amerika itu ya di Amerika itu lucu jadi ada satu komunitas namanya Doge Army Doge Army itu namanya Doge Millionaire yang awal bulan awal bulan, awal tahun 2021 beli Doge langsung jadi kaya raya kemudian jadi milioner karena itu jadi milioner kalau naik berapa kali lipat 50-30 kali lipat gitu auto kaya nah cuma kalau prospek kedepannya bagaimana ya kita tidak bisa ngomong semua crypto currency kita tidak tahu itu ranah abu-abu kita tidak bisa menebak masa depan itu mau gimana kalau bisa tahu masa depan itu bakal gimana karena hari ini kaya sebenarnya kita tidak bikin konten kita tidak bikin konten kita beli stasiun TV nanti sudah pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya ada juga yang nanya kenapa sebuah crypto currency itu harganya bisa naik? ya mungkin sama seperti orang jual beli barang ya istilahnya kalau barang dijual dan ternyata yang cari banyak betulan ya kalau cari banyak ya harganya pasti akan naik begini loh kenapa kita bisa naik kamu tak kasih gambaran paling gampang yang terjadi akhir-akhir kamu semua kan bisa relevan apa cop up with this statement ya kamu tahu kenapa VGA naik sekarang harganya? supply terbatas permintaan tinggi bener toh? apapun itu aset yang supply terbatas permintaannya tinggi itu akan mendriving kali naik kalau ada orang beli nah kalau VGA ini sebenarnya terbatas tapi tidak ada demand yang tidak akan naik harganya begitu mulai dengan crypto currency rata-rata crypto currency itu kan supplynya masih terbatas kecuali ethereum ethereum kan tidak terbatas tapi kan teragi kan eth2.0 jadi kan sudah bisa mining tapi kan rewardnya jadi kecil sekali itu kan karena dia sudah ke blubuk bikin tidak ada batasannya supplynya gimana caranya membatasi supaya dia tidak inflasi maksudnya kan kalau ini berada terlalu banyak tidak ada yang pakai kan ya inflasi itu nanti ya crypto currency bisa naik ya karena ada yang beli dan permintaannya ada jadi kalau aset ada orang yang beli asetnya itu sama kayak saham lah saham orang beli kan naik harganya ya udah sama kayak gitu lah more less seperti itu lah kalau mau belajar yang versi beresnya ya kamu nanti belajar sama papa warung bovet atau logengho atau yang lain-lainnya lah pokoknya yang ini lah ya belajar itu dari yang terkenal yang beres-beres kayak logengho gitu jangan kayak yang jangan seperti rahmat itu melihatnya di tiktok biasanya jangan yang pakai tiktok-tiktok itu tapi tidak tahu loh ya itu logengho buat tiktok apa tidak dia buat tiktok yang mengikut dia lah masih tidak lah Mas Hani dulu kan pernah mining ya kan tidak pernah kita tidak pernah mengakui kalau itu saya sudah sudah pensil lu kayaknya jadi miner atau jadi trader trader masih tidak bisa tidak saya lebihnya jadi pendagang jika bisnisnya berarti trader bisa terserah mau jualan nasi goreng mau jualan koin mau jualan apapun lah pokoknya yang bisa dijual berarti trader pendagang kan ya trading juga tapi dalam bentuk-bentuk nyata jadi namanya trader profesional pendagang profesional oke lanjut ke bahan ini aku tidak tahu cuma tanya dia kalau kalau saya pilih miner atau trader ini agak susah trader kalau dalam kamusnya koindra berarti physically hardworking jadi kalau bekerja berdagang kan berarti kamu butuh fisikmu untuk menjajahkan barang butuh effort kalau trading yang trader yang dimaksud dengan kalian pertanyaan kalian itu trader yang di depan monitor ini ini kan kalau trader ini ini method harus belajar tidak mungkin tiba-tiba kamu langsung mengerti mengerti trading ini kapan naik kapan turun kalau saham falas atau saham masih oke karena ada intrisi value nya jadi kamu mau beli sahamnya perusahaan kamu lihat laporan keuangannya beres sudah evaluasi asetnya sampai seberapa kamu bisa tahu kalau koin kita mau lihat laporan keuangannya negara mana kalau koin tidak lihat laporan keuangannya apa ya tidak ada jadi kalau koin itu ya kan belajar indikator fundamental sama teknikal nya cuma kalau itu mau belajar gimana ya jangan tanya saya karena saya bukan trader yang ahli di luar sana masih banyak yang ahli juga kamu lebih banyak tanya ke mereka tapi kalau saya disuruh milih mau jadi miner atau trader sebenarnya dua-duanya saya belajar trading karena mining karena kamu kok bisa begitu karena dulu begini tak ceritanya kamu bos ceritanya itu dulu mining mining itu masih oke jalan-jalan masih cuan 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 sampai akhirnya kok wis nggak cuan ya dibotong listrik ya terus begitu kita merubah ke rupiah kok rugi ya dari sana ngerti oh iya hari ini di truker misalnya 500 rupiah loh kok besok 650 wah rugi pak dari sana sedikit banyak belajar ke trading meskipun trading itu ada uang sekolahnya gitu loh ruginya ya banyak gitu loh jadi kalau kamu tanya ke saya milih mining atau trading kalau sekarang karena sudah nggak mining ya trading karena trading trading koin-koinan kayak gini ini kan lucu-lucuan malem beli pagi nguyung-nguyung atau menangis loh iya tuh kamu nggak percaya lah coba kamu lihat itu ya ini secara gini bukan financial advisement ya kamu lihat kalian semua kan pasti tahu indodak tuh kamu lihat di indodak itu ada namanya BTT BitTorrent token BitTorrent kamu pasti tahu lah kalian para pembajak-membajak itu yang senangannya download film bajakan-bajakan game bajakan pasti pakai BitTorrent kan BTT itu kamu lihat tentang lalu itu cuma 1 digit harganya tahun ini 2 digit coba lah waktu itu kamu masuk ke rumahmu masuk ke sepeda montar semua kesana ngelipet itu bos ya kalau naik kalau tiba-tiba turun ya jadinya ini kemarin merugi banyak ya mat ya kalau ditanya mining sama tradingnya yang mana ya risk plus minus karena sekarang kita nggak mining dan trading sudah terlancar nyemplung segitu banyaknya dan buat saya masih ya lumayan enak saya cuma kaya di monitor ya ya udahlah kayak main monopoli tapi pakai eh kayak main judi tapi uang monopoli udah nah kalau mining enaknya gini nah sekarang gini loh kamu daripada mensolimi tetanggamu babi ngepet mining ini lebih ngepet daripada babi bos tengok-tengok dari rumah nggak ngapa-ngapain tidur dapat uang gitu ya cuma tetap kalau mereka miner-miner lama setau kita sih tetap masih jalan nggak ada masalah kita teman-teman juga masih banyak sampai hari ini mereka mining dan memang tidak ada masalah dengan itu tapi kalau kalian baru memulai saya nggak tahu kalau dengan posisi hari ini detik ini kalian baru memulai kayaknya mungkin kok udah terlambat mungkin kayaknya karena harga hardware sudah terlalu jauh sekali nah ini kita mau kalkulasi pun dengan kalkulasi seperti apa pun juga kayaknya kok berat sekali untuk membuat apa ya ROI nya kembali ya kayaknya agak-agak susah kayaknya ya itu kalau itu kalau saran dan masukan yang bener ya tapi terserah kalian sih kalau pada dasarnya mau coba nyemplung dan memang punya uang dan bondo nekat mau nyemplung ya tidak ada yang salah dengan itu sih kalau dari saya ya gini kalau kamu penasaran kayak gini dan punya uang nganggur ya nyemplung loh mumpuk masih muda nyemplung loh karena kan umur kalian masih panjang idr kalian sukses atau tua nyejel hutang ya gak tau tapi umurnya masih panjang kalau mis berumur-berumur gini kan kita usah main-main aman cuma intinya gini loh semua itu ada risikonya sendiri-sendiri sebelum kalian memulai kalian riset dulu itu yang paling bener jangan percaya katanya teman-teman katanya saudara katanya tiktok apalagi kan gak mungkin kamu lihat video satu menit jadi kaya raya itu gak masuk akal ok Matt lanjut ok berikutnya ini ada yang tanya kan kapan lalu kita pernah review buat mining review fik ya buat mining ini tanya obo mining bisa buat gaming gak? bisa lah ada masalah obo mining mau dipakai buat gaming obo gaming mau dipakai buat mining ya bisa-bisa aja karena berdasarnya motherboard mining itu pasti sama kaya motherboard desktop ada umumnya selama dia ada kali 16 nya jalan ya kali 1 pun itu bisa buat main game karena perbedaannya gak sampai transis sekali sih perbedaannya cuma kaya nya kalau board mining sih semuanya pasti punya lah dia pasti ada 16 kali 1 dan biasanya sisanya sudah 1 kali semua walaupun kalau kalian lihat slotnya 16 kali nya mungkin ada 8 atau 10 itu pernah ada yang komen bahwa itu ada board yang bisa jalan 16 kali nya ada banyak sekali ya kalau kalian baca spesifikasinya secara detail sebenarnya dari 8 slot itu cuma 1 yang 16 kali sisanya 1 kali semua walaupun slotnya kelihatannya panjang jadi saya rasa tidak ada masalah dengan itu kalau waktunya memungkinkan ini saya masih punya tabungan motherboard mining 1 ini sisa-sisa peninggalan dulu itu kan harus ada meminto pengingat saya sukses karena ini nanti coba main game bisa kan gak sama itu yang 3060 mungkin kalau kita sempat lagi mungkin masih banyak yang penasaran diantara kalian ini nanya terus 3060 kalau mau dipasang banyak gimana caranya bisa ada caranya cuma kita belum sempat aja mutang AT nanti kalau kita sempat kita coba bikin kontennya kalau sempat kita gak janji oke, pertanyaan yang berikutnya lanjut pertanyaan yang berikutnya yang cukup update soal news dan berhubungan dengan para fakul-fakul juga kapan CMP masuk Indonesia? itu harus nanya ke distributor nya langsung saya juga gak tau mungkin kalau menghasilkan buat mereka mereka pasti masukin tapi gak tau barangnya mereka dapat apa enggak masalahnya terus pertanyaannya apakah orang yang beli CMP ini mereka benar-benar mau mining ini benar-benar mau beli CMP atau pada akhirnya akan beli graphic card gaming ya itu juga gak tau kembali lagi tergantung dari harga semuanya kalau harga CMP dan mungkin harga graphic card gaming sama ya jelas yang gaming kan lebih menguntungkan selesai gak dipakai macul dipakai buat game center lagi kayak mungkin gini kalau kamu tanya kapan CMP masukin Indonesia kan sekarang gini kamu belajarlah dari teman-teman kita atau saudari-saudari kita parsista-sista itu open PO guys CMP nah nanti sampai 1000 kamu datang ke distributor nya bos order 1000 nya datang bos siapa tau loh ya kalau ada distributor nya mau cuma kemarin sempat ada distributor kasih bocoran kayaknya mau cuma masih bimbang kayaknya tapi jangan lupa jangan lupa nanti kalau distributor nya masuk ke sini ya 5% ke kita lah pagi-pagi cuana bos masa kita cuma ngompor gak dapat apa-apa disini kan rugi sudah ngompor gak dapat apa-apa dicacimahki lagi ini gawat gede terus sekali hmm nah ini pertanyaan seribu umat nih mas soal Cia coin jadi kan aku tau kalau mas Zani diem-diem nyobain Cia coin gimana mas Zani sudah ngerasain beliau yang ngomong ini jari ini katanya cuannya ada soalnya beliau habisnya murah kita sudah ngerasain SSI sudah mati hahaha jadi gini ya saya kalau sudah apa sekali mining ya mining itu kayak kalau ketanya anak-anak muda zaman sekarang ini jalan ninja ku mining ini semi-semi jalan ninja ku kan jadi kalau lihat ada coin baru Cia coin apa sih mining apa sih pakai harddisk penasaran nyoba apakah Cia akankah Cia coin meledak jawabannya ada dua sebenarnya tergantung kalian mau melihat ini dari kacamata yang positif atau negatif yang pertama pasti yang meledak itu adalah emosi kalian yang membuat komputer nanti kalau Cia coin meledak ini karena harddisk analisis ini masih mahal langka tapi itu kawasitas besar ya kalau kawasitas kisil gak tau kayaknya masih belum berimbas kayaknya jadi gini sebelum ngomong itu kan gini Cia coin itu kan untuk untuk mining Cia itu sekarang kamu harus solo mining ya seperti yang kita sudah pernah ngomong kemarin di beberapa konten yang lalu mungkin saya pernah nyigong solo mining itu gimana jadi solo mining itu kamu main sendirian gak di pool itu kamu berebut dengan orang di satu dunia yang mining Cia coin itu di hazardnya Cia coin itu sebelum Hany ngobrol lebih lanjut aku jelaskan yang solo mining itu jadi sama seperti kalian ikan emas kecil itu terus nyempurung di kolamnya ikan paus ya kalau musuhnya kalian yang mining Cia coin harddisknya jumlahnya ribuan ya sama seperti kalian ikan mas ikan mas koi itu yang dari kolam-kolam akwarium terus nyempurungnya ke laut yang isinya semua ikan paus dalam situ kurang lebih seperti itu bukan ikan mas bukan ikan mas ikan cupang ya ikan cupang tapi tarungnya tidak satu kolam yang isinya ada ikan paus sama ikan hiu jadi satu dalam situ semua jadi istilahnya pakai worker-nya itu plotter jadi satu plotting itu dia makan kapasitas harddisk itu 104 giga itu realnya yang terpakai untuk satu plotting tapi dalam prosesnya membuat plotting ini ini dia butuh temporary drive untuk case-nya dia itu yang orang-orang pakai SSD itu itu case-nya dia itu makan untuk satu plotter 104 giga itu kira-kira kemarin itu sekitar 389 gigabyte itu kan angka angka terpakainya tapi write-nya itu semua masuk di dalam SSDmu itu satu plotting itu kira-kira 1,8 TBW berarti kalau kamu pakai SSD yang baru-baru sekarang ini yang dimana dia sudah MLC KLC lah semakin banyak layarnya durability nya semakin turun ke bawah jadi kamu tidak mungkin mau mining itu pakai temporary nya pakai SSD yang murah-murah itu ya bisa pakai SSD kita pakai SSD Arctech itu 40 giga itu ya alhasil jadi on yang SSD nya ya karena memang SSD itu tidak didesain untuk TBW nya setinggi itu kamu kalau mau pakai SSD yang buat itu ya kamu beli SSD Zotacenter tapi kan tidak masuk akal kalau meledak apa tidak harganya ya itu yang pertama kan meledak meledak emosimu kalau SSD dan harddisk jadi hilang oh iya terus itu kemarin saya nyoba saya nyoba saya kan nyoba-nyoba tau nggak sampai selesai semua 15% plotting itu makan waktu 4 jam berakhir dengan arteknya kloner setau saya kalau cerita-cerita sama teman-teman ini kira-kira 1 plotting itu kira-kira 1 harian kira-kira 16 jaman itu kalau beres spek-speknya beres itu 16 jaman 1 plotting 1 plotting 104 giga network gas rate nya difficulty nya dia sudah exabyte saya tidak tahu exabyte itu apa 1 tera 1000 giga 1 peta 1000 tera eh ya 1000 peta 1 exa itu mungkin ya kurang lebih seperti itu ini 100 exabyte kalau ada koreksi kalian koreksi karena kita juga nggak ngafalin karena kita juga nggak buka nggak buka informasi untuk cari lebih lanjut mengenai itu kamu kalau 1 plotting itu cuma ada di 104 giga sedangkan kamu mau bikin berapa plotting berapa waktu yang harus kamu spendingkan untuk membuat plotting nya itu konon katanya nanti bulan Mei ini ini Mei sudah ya sekarang berapa? tanggal 4 ya besok harusnya tanggal 5 Mei itu tanggal 5 Mei itu katanya ciang nya itu nanti sudah bisa keluar di exchange harganya berapa katanya 1 coin 1500 dollar katanya kemarin itu ada temen yang cerita-cerita saya sudah punya sekitar 180 plotting sudah coba mining 1 bulan dapetnya cuma 2 coin ya lumayan 3.000 dollar tapi nggak tahu itu 200-an kemarin floating nya 200-an lebih kayaknya 200-an lebih kayaknya nggak tahu itu dapat 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 tuntung 3.000 dollar itu modalnya berapa ya nggak tahu ya cuma berhubung itu yang ngetes-ngetes juga mungkin dananya cukup turah-tura serial number di uang nya itu tidak terlihat angkanya jadi jangan kaget yang pasti kita tahu itu dia pakai SSD untuk case nya itu pakai Corsair yang pakai butter cooling yang gen 4 Hydro 600 yang 2 Tera yang 1 SSD nya itu harganya 7 juta sekian dia punya itu beberapa biji ya itu sama seperti kita bilang kalau kita semua ngomong ya 30-90 kalau buat mining itu memang-mah absurd apa kiri kanan ya sama seperti ini kadang orang itu punya fetish dan kesenangan yang tidak bisa kita nalar dengan logika kita salah satunya ya jadi nggak usah kalian nalar nggak usah kalian bingung kalau nggak usah kalian mending-mending karena bagi dia beli itu mungkin sama seperti beli jajan di warung jadi kalian nggak usah bingung kalau masalah itu akan meledak apa tidak kalau melihat entusiasnya seperti ini ya kemungkinannya meledak cuma apakah ini cuma hype sesaat yang karena digembar-gemburkan bakal seperti ini atau tidak kita nggak tahu karena jauh sebelum Cia ini ada koin-koin yang pakai konsep sama seperti dia ya nggak terlalu berjalan tapi kita nggak tahu lagi dari 2019 ya sudah lama misalnya 2019 sudah ada juga jadi Cia koin meledak apa tidak ya ditunggu saja nanti besok dilihat saja kalau misalnya meledak ya sudah daripada mining capek-capek seperti ini selesai pada saat video ini keluar kalian tinggal lihat nanti langsung buka internet berapa nilainya kan sudah selesai pasti sudah lewat ternyata salah nulis 1.500 dolar 150 dolar 150 dolar ya kan ternyata ya sudah nangis nggak nyucuk bos oke dan menurut saya yang terakhir dengan spekulasi dari kripto analis dari Kristiano apakah storage akan habis? nggak lah kayaknya kalau storage habis ya kayaknya nggak lah soalnya apa ya kita ini cukup ya kalau orang Indonesia ini cerdik cerdik itu dalam banyak arti kita ini orang-orang ini cerdik sekali ketika kamu melihat sesuatu sebagai sesuatu yang menguntungkan kita semua akan jadi oportunis given the chance everybody semua akan jadi oportunis kenapa kalau tidak semua orang nyemplung masuk ke Cia ke mana ke main ke Cia ini karena pertama nggak ada yang ngerti cara gimana yang kedua waktunya lama dan yang ketiga mungkin mainer-mainer yang yang kita kenal yang biasanya main GPU Farm itu mungkin melihat main Cia kalau sudah solo main kayak gini mungkin mungkin kelamaan kapan mau baliknya tapi nggak tahu lagi kalau kalian yang darah-darah muda ini wow 1500 dollar oke all in ya sudah rumah ditukar harddisk sama SSD mungkin kan nggak ada yang tahu jual rumahnya beli harddisk SSD numpang di rumah tetangga dulu cuma gini nanti baru balik lagi kalau sudah kita nggak usah nunggu kita nggak usah nunggu Cia ini keluar kalau akan habis atau harganya naik apa nggak ini pasti akan naik karena seperti yang kita tahu IC itu lagi shortage semua harddisk semua ada catching memory nya SSD apalagi isinya memory IC pasti akan berimbas itu habis atau naik ya eh terhabis atau naik harganya karena dengan pandemik berkrom boom orang di rumah semua kan beli laptop beli komputer beli VGA beli apa demand nya naik pabrik nggak siap dengan forecast nya mereka itu yang membuat mereka kelabaan demand nya terlalu tinggi cara menghentikan shortage nya gimana ya kamu berhenti yuk beli VGA main dakon dari rumah itu caranya kan nggak masuk akal gitu loh ya seneng nggak seneng ya ditunggu aja pasti selesai tapi nggak tahu kapan jadi setelah dihitung-hitung tadi Han jadinya gimana? 100 berapa tadi? 1 Tera eh 1000 Giga 1 Tera 1000 Tera 1000 Tera 1 Peta 1000 Peta 1 Eksa 1 Eksa berarti 10 angkat 9 nulis 9 berarti pool nya tadi sudah 104 4 berarti sudah 104 Juta Tera terakhir terakhir saya tahu 104 Eksa berarti 104 Juta Tera kita terjemahkan dulu biar kalian nggak bingung border nya kita punya power itu cuma 108 Giga nah 108 Giga berarti 1 banding 962 Juta ada probabilitinya itu ya pokoknya gini lah 108 Giga berenang di kolam yang berisi 104 Juta Tera nah kira-kira kamu mau dapet koin gimana? nah itu musuhnya itu itu kalau punya 10 collector pun cuma hilang 1 digit berarti dari 962 Juta jadi 96 juta sekian kalau kamu punya 20 96 juta sekian bagi 2 jadi 45 tapi ya itu kalau kita ngomong difficulty nya dibandingkan dengan bitcoin ini masih kecil sekali tapi ya butuh kesabaran karena yang kemarin kita tahu itu dari teman kita itu yang punya sekitar 180 200 plotting lupa saya itu berdua waktu 1 bulan cuma dapet 2 koin saya bahkan tidak tahu 1 block nya Cia itu dapat 2 koin tidak mengerti juga karena itu solo mining jadi lumayan tidak menyenangkan kalau kamu punya pas-pasan cuma punya 1 plotting 2 plotting jadi kalau pas-pasan tapi tidak tahu mungkin kalau kalian ingin mencoba tidak ada salahnya solo itu memang memang berat tapi di mana-mana namanya solo mining itu selalu ada yang namanya faktor hoki pas tiba-tiba beruntung ya pas tiba-tiba beruntung kamu cuma punya 1 plotting dapat 1 koin kamu mining 1 bulan tiba-tiba dapat 3 koin atau 4 koin langsung berhenti kamu lihat yang cuma punya plotting cuma sedikit yang masih ada 1, 5 terus dapat koin 1 dapat block 1 atau 2 sukses nanti masih keluar di tiktok mengibar kalian semua untuk mining Cia sekian video kali ini jadi kalau kalian yang masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi kalian juga bisa coba tanya di kolom komen dan kalian juga bisa coba tanya di instagram kita akan coba rangkum lagi pertanyaan-pertanyaan kalian nanti mungkin ramat juga bikin story kita akan coba tampung pertanyaan kalian dan buat kalian yang suka baca-baca artikel jangan lupa kalian juga kunjungi website kita di abs.co.id dan follow instagram kita di arsa.id media supaya kalian bisa update video-video kita yang terbaru saya Indra dan saya Hani sampai ketemu di video berikutnya